Intro Halo semuanya, aku Sofia Mega dan balik lagi ke channel youtube ini dan seperti biasa aku akan nge-review buku untuk kalian Udah lama banget aku gak nge-review buku, sekitar 1 bulan atau bahkan lebih, karena ya ada KKN kegiatan kuliah yang 1 bulan harus di desa orang dan sekalian juga sih aku mikirin harus bikin konten yang seperti apa tapi sekarang seperti biasa aku akan nge-review buku dan kali ini bukunya spesial sekali karena ini adalah pertama kalinya aku mereview, membaca, mengulas karya dari Pramodian Ataturk kayak siapa sih yang gak tau, nah ini bukunya Gadis Pantai dan sebenernya aku emang udah lama pengen baca Bumi Manusia kayak gitu apalagi mau difilumin juga tapi apa ya, banyak sekali orang-orang yang bilang kalau karya-karya Pram itu adalah karya yang susah dipahami bahkan waktu aku nge-share ini di Instagram terus ada yang bilang kalau kamu bisa memahami karya sastra yang begitu susah gitu kayak akhirnya membuat aku takut untuk membaca karya-karya Pram jadi please teman-teman yang udah baca karya-karya Pram jangan terlalu menakut-nakuti orang yang akan membaca gitu tapi sejauh ini aku sangat menikmati ini jadi buat teman-teman yang belum pernah baca karya Pram tenang aja kalau misalnya kalian memang bingung karena ada beberapa bagian yang emang bikin kalian berpikir itu share aja sama teman-teman yang udah baca karya-karya Pram sebelumnya dan aku sendiri juga memulai dari karya-karya Pram yang cukup tipis jadi bisa lebih terbiasa sih dengan bagaimana sih sebenernya Pram menuliskan atau gaya menulisnya gitu sebenernya aku dendekan juga sih mau mengulas buku ini karena ya itu tadi kayak ini karyanya Pram dan aku takut buat sesuatu hal yang salah tapi yaudah ini first impressionku membaca karya Pram bagaimana membaca Gadis Pantai khususnya terus aku juga tidak perlu khawatir karena udah nulis beberapa catatan selama aku baca dan beberapa ada yang udah aku nulis setelah aku membaca ini jadi gak perlu khawatir lagi sih kalau bingung mau ngomong apa disini jadi kita langsung masuk aja ya ke dalam Gadis Pantai ini dan menurutku ini novel yang sangat menarik karena novel ini ditulis oleh Pram tahun 1962-65 saat dia dipenjara pada masa Orde Baru dan sebenernya karya ini tuh dilenyapkan dan sebenernya lagi ini tuh trilogi jadi harusnya ada novel lanjutan kedua dan ketiga tapi dilenyapkan pada saat Orde Baru jadi kalian akan bertanya-tanya kenapa Gadis Pantai harus dilenyapkan apakah isinya? apakah karena apa? itu sih yang menarik dari Gadis Pantai salah satunya dan bahkan yang pertama ini pun ditemukan oleh seorang yang akan mengkaji Gadis Pantai untuk penelitiannya dia adalah seorang PhD University of Australia kalau aku dapat informasinya di Goodreads jadi sangat beruntung masih kita bisa membaca salah satu karya yang menurutku ini penting banget untuk kita belajar sejarah lagi jadi teman-teman yang mungkin udah pasti sih udah belajar di SD, SMP, SMA tentang sejarah Indonesia kalian akan melihat sisi yang lain dari setiap karya Pram mungkin dan salah satunya adalah Gadis Pantai karena aku melihat seperti sisi yang lain dan melihat suatu kejujuran dalam Gadis Pantai ini nah kita langsung masuk aja ke ceritanya jadi Gadis Pantai ini menceritakan seorang perempuan yang bernama atau dinamai Gadis Pantai dia seorang perempuan berusia 14 tahun dan dia dinikahi oleh Bendoro Bendoro ini adalah seseorang priayi dan karena dia priayi dia punya orang-orang yang membantu dia gitu kan dan semua memanggilnya Bendoro atau kayak sebutan majikan gitu bahkan istrinya pun sendiri, Gadis Pantai ini sendiri juga harus memanggilnya Bendoro jadi ini poin utamanya yang mau diangkat adalah kejahatan priayi kalau kita dulu di SD, SMP, SMA tahu kalau priayi itu adalah golongan bangsawan yang bisa sekolah kalian akan melihat sisi lain disini karena ternyata di priayi itu kalau kita lihat lagi di sinopsisnya mereka punya sistem feudalisme atau aku sebenarnya gak terlalu paham tentang feudalisme bahkan baru tahu sejak baca ini jadi feudalisme itu seperti memberikan jarak antara yang atas sama yang bawah dan jarak itu sampai harus bikin yang bawah itu bener-bener taat mengabdi pada yang atas dan priayi adalah orang Indonesia orang Indonesia melakukan seperti itu pada orang Indonesia lainnya di saat penjajahan mungkin itu yang gak kita tahu selama membelajar di SD, SMP, SMA gitu nah Gadis Pantai ini tidak pure fiksi karena katanya novel ini semi fiksi jadi setengah memang cerita nyata setengah memang rekaan penulis gitu jadi kita bisa melihat banyak kejujuran dalam sejarah-sejarah kelam Indonesia mungkin ya nah aku mendapatkan setidaknya 4 hal yang menarik ini buku yang sangat bagus menurutku tapi aku tidak bisa menjabalkan satu persatu karena mungkin aku juga belum terlalu paham dengan Gadis Pantai tapi ada 4 hal yang menarik banget disini yang pertama memang kita jadi tahu bagaimana si priayi itu dalam sudut pandang yang lain yang seperti udah aku jelaskan sebelumnya terus yang kedua aku baca dulu adalah kita bisa tahu nih kalian pasti udah tahu Kartini dia adalah sosok yang paling diangkat dalam emansipasi emansipasi wanita tapi kalian bisa melihat sosok Kartini yang lain bagaimana orang-orang itu mendengar cerita Kartini saat itu bagaimana orang-orang itu mengagumi Kartini di dalam novel ini terus yang ketiga adalah perbedaan orang yang bisa baca tulis dengan yang tidak selama ini aku tahu memang apa ya permasalahan baca tulis dan tidak itu punya apa ya punya masalah tersendiri pada masa itu ya dulu saja aku belum lahir tapi aku baru tahu dari novel ini betapa jahatnya orang-orang yang sudah baca tulis dan dia bisa semena-mena sama yang tidak baca tulis kalian akan bisa tahu dari novel ini dan yang keempat yang menurutku paling mendominasi selain yang priayi itu adalah perempuan itu tidak punya apa-apa dan kita akan tahu bagaimana sih perbedaan perempuan desa dan kota apalagi si gadis pantai ini orang nelayan tapi maksudnya anak orang nelayan gitu kan hidupnya tidak sekolah ya hanya hidup di alam tapi yang bikin aku kagum adalah dia tuh bisa kritis gitu loh itu yang membuat aku banyak bertanya tentang gadis pantai dan menurutku tuh keren banget pokoknya di setiap percakapan pikiran-pikiran gadis pantai kalian akan menemukan sosok perempuan yang keren banget meskipun dia hanya gadis pantai setiap kalian baca novel, baca buku pasti menemukan potongan kalimat yang gak akan kalian lupakan dan seperti halnya aku aku mau menemukan satu percakapan yang membuat aku tidak akan lupa dari novel gadis pantai ini aku akan bacakan jadi gadis pantai sedang bicara dengan seseorang yang mengabdi pada dia aku agak lupa namanya seorang perempuan yang all day all night akan mengabdi pada gadis pantai dan karena dia seorang istri dari bendoro gitu kan seorang istri dari bendoro yang sebenarnya kalian akan tahu sebenarnya gadis pantai ini istri beneran apa gimana bagaimana seorang priai itu mendapatkan istri bagaimana mereka memposisikan istri itu bagaimana kalian akan tahu nah karena dia adalah istri bendoro panggilannya adalah mas Ngaten jadi aku akan bacakan gadis pantai sedang bertanya lantas apa yang dipunyai perempuan kota tidak punya apa-apa mas Ngaten kecuali ya kewajiban menjaga setiap milik lelaki mas Kateng tanya lagi dan ini gila ini kritis banget untuk seorang gadis pantai lantas milik perempuan itu sendiri apa dan dijawab tidak ada mas Ngaten dia sendiri hak milik lelaki itu ada dalam percakapan perempuan-perempuan yang tertindas di zaman itu tapi kalian tidak akan hanya lihat bagaimana perempuan itu direndahkan oleh budaya atau kaum-kaum di luar perempuan karena kalian juga akan mendapatkan perempuan yang lain merendahkan kaumnya sendiri jadi ini sangat komplit sih meskipun hanya berapa 200 270 halaman tapi sangat komplit menceritakan tentang bagaimana satu sama lain merendahkan meskipun mereka dalam satu negara juga gitu bagaimana itu di zaman penjajahan masih masa-masa yang mereka seharusnya direndahkan oleh negara yang lain jadi itu sih yang menurutku menarik sekali dari gadis pantai dan aku pengen banget denger apa yang menurut kalian lebih menarik atau yang aku lewatkan dari review kali ini dan please komen di bawah kita diskusi di bawah karena sebenarnya apa yang aku dapatkan di novel ini belum tentu mutlak isi itu jadi perlu banyak obrolan oleh teman-teman yang lain jadi kalau kalian sudah baca gadis pantai dan aku yakin banyak banget yang udah baca please share di bawah dan segitu dulu reviewnya aku akan berjumpa lagi dengan kalian di review-review selanjutnya stay tune terus dan kalian bisa ikutin aku di instagram at soviamega karena aku lebih sering mereview buku-buku apa aja yang lagi aku baca currently readingnya apa dan setiap proses aku menemukan kalimat-kalimat menarik mungkin atau sesuatu yang menarik progres membaca aku akan share di situ jadi makasih banyak udah nonton video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati